Intro Hai Camaba UNJ 2024 Video ini akan menjelaskan mengenai informasi penerimaan mahasiswa baru atau yang kerap disapa Penmaba Penmaba UNJ merupakan jalur terakhir supaya kalian bisa menjadi bagian dari sivitas akademika UNJ Nah supaya kalian gak ketinggalan informasi pentingnya yuk ditonton video ini sampai selesai Untuk tanggal pendaftaran dimulai dari tanggal 22 Mei hingga 28 Juni 2024 Yang berarti waktunya tinggal sebentar lagi nih teman-teman jangan sampai terlewat ya Pelaksanaan tes tulis dilakukan dengan dua pola yaitu CBT offline dan CBT online CBT offline dilaksanakan di kampus Universitas Negeri Jakarta Yang terdapat di Gedung Dewi Sertika Lantai 5, Gedung UP Tetik, Gedung M atau Pasir Sarjana Gedung Fakultas Teknik, SMK Negeri 1 Jakarta dan SMK Negeri 50 Jakarta Pelaksanaan CBT offline dilaksanakan bagi para peserta yang berdomisili di Pulau Jawa Baik yang memilih prodi yang memiliki uji keterampilan seperti seni rupa dan olahraga maupun yang tidak Dan CBT online dilaksanakan bagi peserta yang berdomisili di luar Pulau Jawa Dan tidak memilih prodi yang memiliki uji keterampilan Pada tahun ini CBT offline yang ada di SMK Negeri 1 Cirebon ditiadakan Dan semua pelaksanaan CBT offline dilaksanakan di Jakarta Tidak ada tahun ini Mbak Jadi kalau tahun lalu memang kita mencoba melihat Karena tahun sebelum ya itu pendaftar di Cirebon area Cirebon yang ternamanya Tegal, Brebes itu hanya atas Ternyata ketika di 2023 kita membuka lokasi di sana Itu pesertanya lebih kurang tidak sampai 200 Sehingga kalau seperti itu kita tarik saja ke Jakarta Untuk materi yang diujikan terdapat 4 materi Yaitu tes pengetahuan kognitif, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris Untuk materi keterampilan yang diujikan itu tergantung dengan program studi yang dipilih Untuk ujian tulis akan dibagi menjadi 2 gelombang Gelombang pertama dimulai dari tanggal 8 sampai 12 Juli 2024 Dan gelombang kedua pada tanggal 15 sampai 18 Juli 2024 Pelaksanaannya akan dibagi menjadi 2 sesi Yaitu pada hari Senin sampai Kamis Sesi pertama dimulai pada pukul 7.30 sampai 10.50 Dan sesi kedua pada pukul 13.00 sampai 16.30 Dan di hari Jumat sesi pertama dimulai dari pukul 7.30 sampai 10.50 Dan sesi kedua dimulai dari pukul 13.30 sampai 17.00 Kuota penmabah ujian tulis sebesar 20% Berdasarkan wawancara dengan kepala admisi WNJ, IP atau SPU tidak menjadi faktor penentu kelulusan Terdapat opsi 0 rupiah yang dapat dipilih para peserta di seluruh program studi WNJ itu tidak pernah melibatkan IP dalam menentukan kelulusan Jadi sekali lagi masyarakat perlu tahu bahwa WNJ itu tidak mengenal Kalau IPnya besar terus diterima, IPnya reda diterima Tidak begitu Pak, semua rata tergantung dari nilai pesertanya Mau diisi 0 juga boleh Kan ada pilihan 0 ya Tidak semuanya langsung ke angka Pun tidak memengaruhi kelulusan Nah teman-teman, sudah jelas ya informasi mengenai penmabah UNJ tahun 2024 ini So jangan lupa persiapkan diri kalian sebaik mungkin Dan semoga ujiannya berjalan dengan lancar Dan untuk para peserta yang sudah mendaftarkan diri di penmabah UNJ 2024 ini Jangan lupa untuk terus mengupdate info di laman penmabah.unj.ac.id Kami tunggu di UNJ Saya Indah Permatasari dan segenap kru yang bertugas Sigma TV melaporkan